Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar lafad Allah Yang mudah, simple, atau hasilnya bagus Kita buat dulu lafadnya Teman-teman boleh mengikuti ya Pelan-pelan aja Kalau misalkan videonya terlalu cepat Teman-teman boleh pause dulu Nah di video kali ini saya menggunakan Kerayuan elbasa yang 48 warna Atau 55 warna Kita boleh tasjid di lafad Allahnya Lalu kita tambahkan harokatnya Ini tegak Kemudian huunya kita boleh harkat doma Dan di atas Amalifnya atau hamjahnya Kita boleh harkat fatah Lalu kita siapkan Mewarnainya keluarga merah Dan keluarga kuning Dari merah crimson Kemudian red vermilion Lalu orange Yellow orange Dan kuning Kuningnya juga variatif ya Dari kuning ke orang-orang Kuning biasa yang yellow biasa Dan lemon yellow Serta nanti ada tambahan Satu lagi yaitu warna putih Nah pola yang saya gunakan Untuk gradasinya itu Dari sudut Dari sudut ke tengah Jadi warna paling merahnya Ini dari sudut-sudutnya Nah nanti Makin kesini Makin kesini Makin kesini Digladasikan Makin kuning Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya kita berikan warna putih Digladasikan ke lemon yellow Setelah itu kita siapkan penggaris Dan kita beri garis-garis putih Menggunakan kayan putih tadi Nah harus tapi harus dipastikan Krayonnya itu bersih Jadi setiap gores-gores Bersihkan dulu Bake tisu Gores-gores Bersihkan lagi Gores-gores bersihkan lagi Pokoknya harus dipastikan Krayonnya bersih dan nariknya itu harus dari tengah untuk perawannya saya gunakan tiga warna purple light purple dan old rose nah yang purple di bawahnya ya kurang lebih satu pertiganya ya satu pertiga dari tinggi levelnya lalu di bagian atas kita pakai light purple di tengah-tengahnya ya nilai purple yang paling atasnya kita gunakan yang old rose sehingga tahu kelihatan sih tapi ya lumayan dan hasilnya seperti ini tidak tambahkan peset kaca ya besok kaca untuk menebalkan sisi-sisi di lafanya supaya terlihat lebih jelas lebih kontras nah kita tambahkan juga titik-titik menggunakan spidol poster warna putih atau boleh diganti dengan tip X nah titik-titiknya variatif ya ada yang besar-besar ini meskipun yang besar-besar kalau kita tambahkan juga titik-titik yang kecil-kecil untuk menambah variasi dari gambar ini dan hasilnya seperti ini mudah-mudahan bermanfaat kita kembali di pilihan berikutnya masih di channel komunitas kembali selamat menonton